Intro Hey semuanya Balik lagi sama gue Pandu Pea Di game baru kita Game Subnautica Oke buat temen temen maaf nih Sebelumnya game gue ngacak ngacak ya kan Kemarin gue main 7 days to die Dan sekarang main game Subnautica Dan buat game 7 days to die Kemungkinan kalau gak senen Selasa gue bakalan upload lagi sih ya Gue jujur aja sama orang-orang Di game 7 days to die itu Susah 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 Susahnya kenapa Karena Zombinya gila-gila Disitu zombinya Gue oke banget Gue disitu berapa kali mati Gue udah coba buat Lanjutin yang petualangan kita kemarin Cuman beberapa kali mati Mungkin gue akan mulai lagi dari awal Di game 7 days to die Dan sekarang gue akan main game Subnautica Dan sini survival juga ya Sampai kayak 7 days to die Gue kalau 7 days to die itu kan buat Petualangannya tipe zombie Horde ya Horde zombie Dan di Subnautica ini Tipenya Survival di laut Dia tuh kayak di laut Langsungnya pokoknya lo liat aja deh Kayak gimana Skamenya Hercigit gue bikin awal lagi Gue udah tau sih Beberapaan Gue udah Nonton Game Subnautica Ops Sorry Gue udah nonton game Subnautica ini Di channel-channel Youtuber-youtuber lain Nah sekarang gue disini Setelah ngapain Gue udah tau Gue mungkin sampai Tujuan gue disini Sampai nyari Kalau gak Vehicle Bay Kalau gak Apa ya Yang perahu kita Gue lupa tuh Yang perahu kita Pokoknya nanti gue cari Nanti gue liat nih Nah ini Siglet Kalau gak Vehicle Bay Siglet Gue antara dua ini Oke Langsung aja Langsung aja kita langsung ke Dalam laut Gue disini Selep Corespondi Puit slot Oke Udah Island Dalah Ya kan Nah Gue disini Pertama-tama Gue bakalan Gue lupa Gue lupa Aku 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 lupa Disini Nah gue pernah bikin Standar Buatnya gue harus ambil Titanium 3 Titanium 3 itu bisa dari Batu-batu ya Ntar Ngal liat Batu-batu kayak gini Nih Iya mohon maaf ya Tuan-teman Kalau misalnya gue masih ada suara-suara sedikit Soalnya gue ini Jujur aja Gue belum main di studio Dan gue masih main di kamar Mungkin Kalau Udah maju nanti Baru gue bikin studio Di rumah gue Nanti Gue harus nyari batu dulu Oke buat bikin Oksigen Tank oksigen Is Itu bahaya ini Ini yang gue Ini bahaya Tuh Melihat tuh Yang pun Itu Kayak bom kan Sekarang gue harus nyari Batu Oksigen Oksigen kita habis Coy Oksigen kita habis Sumpahnya Gue tau kalau gue main Sampai nanti Kayaknya bingung Eh itu Banyak banget Gila Itu Itu Nah ini Batu nih Break this stone Nah kita dapet Copper ore Component of all power Kita dapet Copper ore Satu Dan kita masih butuh Kita anu Sebenernya kita Busuin Tidak Nih Kita anu Menit Tiga Kita bisa nyari Dari Scrap Si Oke deh Kita langsung Lagi Ncari Scrap Disini Nih 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 Metal Selfage Bukan Scrap Sorry Metal Selfage Scrap Inget game Seven days Today Kita ke atas Lagi Karena Oksigen Kita Emang Gak Bisa Lama Tawa Nah kita Perlu Bikin Tank O2 Nanti Setelah Tank O2 Kita bikin Scanner Abis scanner Kita Ya pokoknya Nanti Kita mau Bikin Apa-apa Lagi Sekarang Kita ke Left port Kita Sekarang Gue Mau Bikin Dari Level Selfage Yang Gue Dapet Bikin Udah Kita Bikin Tank O2 Standar Ini Sudah Sudah Jadi Nah Terus Ini Kita Mau Bikin Pins Biar Benang Kita Lebih Cepat Ya kan Gue Lupa Disini Ambil Nah Selanjutnya Kita Mau Bikin Scanner Battery Sama Titanium Titanium Kita Udah Ada Cuma Kita Belum Punya Battery Battery Itu Acit Masrum Sama Koper Kita Udah Punya Koper Tadi Dapet Dari Batu Yang Kita Pecahin Dan Sekarang Kita Ambil Acit Masrum Masrum Kayak Gini Gampang Sih Tinggal Kita Pick Dua Acit Masrum Perlu Oke Dan Jangan Lupa Buat Teman Teman Yang Main Game Subnotica Kita Harus Selalu Perhati Di sebelah Game Kita Disitu Ada Darah Kita Ya Disini Ada Darah Kita 71% Disini Ada Makanan Yang Perlu Kita Makan 41% Diturun Dan Disini Ada Minuman Yang Harus Kita Minum Itu Yang Perlu Dipartikan Dalam Game Ini Sekarang Kita Bikin Batere Setelah Batere Kita Kita Bikin Tetan New Sekarang Saatnya Kita Bikin Scanner Oke Gue Bikin Ini Subuh Subuh Maaf Ya Gue Baru Buang Kerja Makanya Gue Baru Bikin Nah Next Kita Mau Bikin Silikon Silikon Rubber Capsule Dapetnya Dari Pohon Bunga Bangkai Tapi Ada Hewannya Dan Hewannya Itu Kalau Kita Deketin Dia Ke Kita Dan Dia Akan Meledakan Diri Nah Silikon Rubber Kita Perlu Silikon Rubber Silikon Rubber Itu Disini Perlu Crafine Seed Cluster Kita Nyari Crafine Seed Cluster Dimana Ini Sumpah Kok Banyak Banget Ya Ini Ya Benar Di Gua Amat Dia Dia Mau Nguar Yang Kuning Kuning Bisa Meledak Nah Ini Ter Crafine Cluster Cluster Apa Apa Ya Tadi Ya Gue Lupa Pokoknya Nah Nini Hati 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 Nih Sama Ini Bahaya Nah Kriven Kita Ambil Kita Ambil Banyak Aja So Nanti Kita Perlu Banyak Kita Ambil Yang Banyak Disini Oke Lah Sudah Sudah Cukup Ya Sudah Cukup Ya Sudah 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 kita harus nyari kayak gua-gua semacam gua gitulah oke langsung aja deh nanti ya kita ke gua-gua nah eh bukan suaranya serem ya kita butuh cap so nah ini ada kayak pohon apa gitu ya ngeluarin kayak gelembung-lembung gitu disini kita bisa ngambil udara dari sini dong oh dua kita nambah jadi 60 nah kita nah disini ada banyak juga kita ambil nah hati-hati buat temen-temen gua ingetin sekali lagi kalau ngambil cap so for itu disini ada hewannya dan dia kayak bukan hewan ya hewan lah hewan laut gitu ya dia itu selalu kalau kita deketin sama capsule fornya dia bakalan nggak deketin kita sulfur deposit nah sulfur deposit kok belum nemu ya oke deh nanti langsung di skip video aja ya langsung ke capsule fornya ya kalau dinemu nanti gua langsung lihatin nama kalian semua oke temen-temen gua disini udah ketemu sama capsule fornya nih kalian lihat di depan gua ini ya nanti ada gua gua bakalan ke dalam gua itu dan kita bakalan ngambil cap soalnya sih dalam gua itu ada capsule fornya ya kita coba oke gua bilang ada hewan yang bakalan nyamperin kita dan dia bakalan meletak oke kita langsung aja ya ke dalam gua tersebut ya kalian bakalan lihat wuh udah mulai malem biasa sih di gogol nah itu dia gua bilang itu 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 hewan itu dia bakalan nyamperin kita dan meletak kalau kita nggak ngejauh dari dia kita bakalan damage nah setelah di damage ada pohon seperti ini dan kita bisa ambil cap sover oke sekarang kita perlu cap sover cuma satu gua rasa udah cukup lah kita mau bikin repair tool abis repair tool gua mau nyari ee... apa namanya pak go out ya gua mau nyari ee... seeglet kalau nggak vehicle buy buat kita bikin seeglet oke apakah kita bernahco laptop kita oke 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 temen-temen disini kan kita disuruh makan sama minum sesuatu berikutnya kita bisa ambil ikan ikan-ikan kayak gini nih sebelum di kita ambil-ambil kita ambil-ambil kita ambil-ambil buat kita makan sama buat kita minum nanti ada lukunya yang buat kita makan mana yang buat kita minum mana semua kalian semua ya udah cukup satu juga ya nah sekarang kita bikin makanan dulu sama minuman yang kita pilih ini oke kita adunya makanan sama minuman kita bisa makan minum sekarang kita pakai medkit karena darah kita tinggal 55 sekarang gue mau bikin scaler sleep on rubber kalau kita udah punya craven craven seat cluster tadi ya kita udah bisa bikin sih oke kita udah bisa repair kapal kita nih lifpot kita ya kan oke deh sekarang kita repair aja lifpot kita biar gak berasep oke lifpot kita udah gak berasep dan sekarang kita great ini kita mau bisa ada asep ini semua sekarang kita nyari gua sebenernya pengen bikin center ya tapi kita sekarang nyari blueprint blueprint ya ini sumpah kok kenapa kali ini gua main banyak banget nih awan ini nih wadah sekarang gua bakal nyari blueprint nanti kalo sampein blueprint oke temen temen ini gua udah nemu satu kayak kotak gitu ya dan di dalam ini pasti ada blueprint ya sea glide fragment kita langsung aja scan kita butuh dua blueprint sea glide taruh ya kita cari satu lagi satu lagi sea glide fragment sebenernya kita buat bikin sea glide fragment itu perlu vehicle buy vehicle buy tapi karena vehicle buy yang kita belum temukan nanti kita bakal buat vehicle buy baru kita bisa bikin sea glide fragmentnya gua masih perlu satu ini sih blueprint sea glide fragment tapi kalo gak aku tunggu video kali ini mungkin next video gua bakalan bikin sea glide nya aneh ada metal self edge kita bisa ambil kita scan dulu ya jangan lupa untuk scan semua barang-barangnya disini apapun bisa kita scan kayak gini find metal bisa kita scan sekarang sih jelas tujuan gua nyari blueprintnya sea glide kalau gak vehicle buy dan di next episode gua bakalan bikin sea glide sama blueprint vehicle buy lepot sebelumnya seperti itu ya mau ditawain kan lu hahaha ini harus bener-bener diliat soalnya dia kalau gak di dalam kotak gitu ya ada sih beberapa yang di luar-luar cuma rata-ratanya di dalam kotak gitu oke deh masih lagi ya situ ada metal self edge kayaknya kita ambil aja lah kita ambil pengetahuan gua sih di daerah-daerah sini tuh ada kayak kotak yang tadi ya oh itu biar berenang lebih cepat kita gak usah pegang apa-apa gua gak tau dalam ini apa ya sea glide oke kita udah dapet blueprint sea glide dan mungkin next episode gua bakalan bikin lagi vehicle buy vehicle buy gua bakalan nyari vehicle buy fragmentnya dulu karena kalau gak ada vehicle buy fragment kita gak bakalan bisa bikin vehicle buy fragment itu fungsinya untuk membuat sea glide dan ya pokoknya semua jenis kendaraan yang gua akan kita gunain ya kan ada sea glide satu lagi gua apa lupa dan ada robot satu lagi dan untuk episode kali ini mungkin ya sampai sini aja dulu ya di next episode gua bakalan nyari sea glide sorry gua bakalan nyari vehicle buy fragmentnya oke deh buat temen-temen yang udah nonton video ini terimakasih semuanya sampai ketemu lagi di next episode see you and bye bye